Kalau dulu takutnya gimana? Sampai lari? Iya. Untungnya Wahyu sang ayah tak lantas pandi. Secara perlahan, Wahyu dan istrinya memberi penjelasan kepada Naya. Semua dilakukan sendiri di rumah. Apakah si kecil takut pada bayangannya? Pada bulu ungas? Takut pada kue ulang pahun? Atau bahkan takut pada angka tertentu? Agak aneh sih ya. Masalahnya benda-benda yang mereka takuti barusan rupanya tidak menakutkan. Tapi kasus ketakutan berlebihan pada hal-hal sepele dan remeh ternyata cukup banyak dicumpai. Tidak percaya? Coba lihat saja sutan Nayaka. Sejak usianya satu tahun, Bocah yang kini berumur lima tahun ini memang ketakutan berat setiap kali melihat rambutan. Bahkan bisa lari terbirit-birit. Naya juga sempat takut pada boneka, bantal berbulu, juga selimut yang ada bulunya. Gelik. Gelik? Kenapa kok gelik? Soalnya bulunya sangat gelik. Sangat gelik. Kamu takut enggak? Takut. Takut? Tapi sekarang? Enggak. Enggak? Kalau dulu takutnya gimana? Sampai lari? Iya. Untungnya Wahyu sang ayah tak lantas pandi. Secara perlahan, Wahyu dan istrinya memberi penjelasan kepada Naya. Semua dilakukan sendiri di rumah. Lainnya di sini ya? Oh enggak, saya enggak pernah membawa ke sana. Karena saya pikir yang ketakutan seperti itu tidak membahayakan ya. Buktinya saya, tetap saya tunjukkan dengan yang berbulu seperti itu, seperti kayak bulu boneka seperti itu, dia sembuh sendiri gitu. Jadi saya pikir bukan hal yang membahayakan jiwa dan dirinya dia. Meski perlu waktu, hasilnya lumayan juga. Sekarang Naya sudah lebih tenang saat menyambutan. Bahkan dia juga sudah berani memakannya. Dalam ilmu psikologi, ketakutan perlebihan terhadap suatu obyek baik yang mengerikan atau tidak bisa dikategorikan sebagai fubia. Para pakar psikologi mengenal sekitar 50 jenis fobia yang jenisnya beragam. Mulai dari fobia gelap, fobia ketinggian, hingga fobia pada balon, bunga, atau makanan. Wah, wah, wah. Lalu bagaimana sih ciri-ciri orang yang menderita fobia? Paling enggak empat kejala ada di situ, dan dalam waktu 10 menit itu meningkat, mencapai puncaknya. Itu misalkan dia berdebar-debar, gantungnya berdebar-debar, kemudian dia merasa berkeringat, dia sesek nafas, dodanya merasa sakit, kemudian kayak dia pusing, kadang ada yang pingsan juga. Memang sih kelihatannya sepele, bahkan ada yang menyangka fobia bisa sebuah sendiri. Tapi untuk beberapa kasus, fobia bisa berdampak panjang lho. Si dia di akademi kalau anak-anak ya, sekolah, orang dewasa di pekerjaannya dia, kemudian juga relasi sosialnya dia enggak bisa. Jadi dia menarik diri, enggak mau berhubungan sama orang lain, itu sudah terganggu, itu akan merembet ke situasi-situasi yang lain. Ironisnya, fobia bisa saja muncul tanpa disadari dari lingkungannya. Misalnya, ibu yang takut pada hewan melata, biasa melarang selanak untuk mendekati binatang yang ditakutin itu. Akhirnya, seorang anak bisa ikut-ikutan takut. Hindari juga menakut-takuti anak agar mereka tidak melakukan hal tertentu. Lebih baik, berikan penjelasan. Tapi, kalau si kecil sudah terlanjur punya gejala fobia, berikan perhatian khusus ya. Dekatkan mereka pada hal yang ditakutinnya setahap demi setahap. Namun, kalau masih berlanjut, jangan ragu berkonsultasi dengan psikolog. Yang pasti, persiapkan si kecil sebaik-baiknya agar ia tak takut menghadapi dunia.